Pemirsa Penjabat Bupati Muarajambi, Mbah Yuni Deliansyah, didampingi Ketua TPPKK Muarajambi, Faradila Zahara, menghadiri acara Halal Bihalau bersama Forum Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah Kabupaten Muarajambi. Bertempat di Gedung Serpaguna Kabupaten Muarajambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarajambi, menggelar kegiatan Halal Bihalau bersama Forum Kepala Sekolah serta Pengawas Kabupaten Muarajambi. Pada kegiatan Halal Bihalau ini, dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Muarajambi, Mbah Yuni Deliansyah, Ketua TPPKK Kabupaten Faradila Zahara, Mbah Yuni, serta Forkopimda dan Kepala OPD, Kabit Dinas, Kepala Sekolah serta Pengawas. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus, mengatakan bahwa kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan sinergi untuk membangun negeri, saling permaafan setelah menjalani bulan suci rapadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain itu, Penjabat Bupati Bah Yuni menyampaikan bahwa di momen Hari Raya Idul Fitri, mungkin sebagian besar kita belum dapat berjumpa. Belum dapat saling mengunjungi dan saling bertukar ucapan serta memaafkan. Maka dalam kesempatan ini merupakan momen yang sangat baik untuk saling memaafkan segala kesalahan. Tentulah di dalam perjalanan saya memimpin Mura Jambi ini, ada salah yang mungkin sengaja-sengaja, kami hari ini saling maaf-maafkan. Yang kedua, sesuai dengan janji saya, hari ini juga saya memberikan bantuan kendaraan Dinas Roda II kepada pengawas yang jumlahnya 29 orang, yang insya Allah ini berguna untuk mempercepat tugas para pengawas dalam pemerintahan pembangunan khususnya di dunia pendidikan. Di sela-sela acara, Peja Bupati bersama dengan Dinas Pendidikan dan seluruh OPD juga merayakan hari ulang tahun Ketua TPPKK Mura Jambi Faradila Zahara. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan.